Pusat menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi terus bermunculan, langkah ini diperlukan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang terus membengkak. Menurut pengamat energi Umar Said, sebenarnya masyarakat sudah merasakan kenaikan harga BBM. Bisa dibandingkan harga bensin premium di SPBU sejumlah Rp6.500 per liter. Sedangkan harga bensin eceran dijajakan di pinggir jalan dipatok dengan harga Rp8.000 per liternya. Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Tony Prasetyantono, juga menyarankan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp2.000 per liter. Kurang dari itu, kenaikan BBM hanya akan memicu pergolakan di masyarakat tanpa membuahkan hasil. Selain itu, pemerintah seharusnya tidak perlu lagu untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut dapat membuat beban di anggaran negara juga bisa berkurang. Pas kenaikan BBM, nantinya pemerintah diharapkan mampu mendorong penggunaan energi alternatif pengganti BBM seperti gas, batu bara, ataupun sumber energi lainnya.